Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana pun Anda berada Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Faidah Doa ini Semoga perjumpaan kita kali ini Bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah SWT Menambah keimanan kita Karena pada dasarnya semua yang kita alami Adalah atas kehendak Allah SWT Anda ditakdirkan menemukan channel ini Ini pun juga kehendak dari Allah SWT Tanpa kehendaknya kita tidak bisa apa-apa Semoga dengan adanya channel ini Bisa membantu para pemirsa semuanya Yang sedang membutuhkan amalan atau doa-doa khusus Untuk hajat-hajat tertentu Semoga dengan wasilah amalan atau doa yang ada di channel ini Doa-doanya segera diijabah oleh Allah SWT Amin ya rabbal alamin Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT Apabila Anda mengalami kesusahan Banyak hutang Banyak masalah Jangan bersedih Anda masih mempunyai Allah SWT Yang maha pengasih Maha menyayangimu Kuatkan iman Anda Dan jangan berputus asa Yakinkan hati Anda Bahwa Allah maha berkuasa Maha segala-galanya Allah akan menyelesaikan masalah-masalah Yang Anda alami Di dalam Quran Surat Al-Baqarah Ayat 286 Allah berfirman La yukalifu lahu nafsan illa wus'aha Bahwa Allah tidak membebani seseorang Di luar kemampuannya Allah SWT memberi ujian Sesuai kemampuan hambanya Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT Ketahuilah Di dalam kesulitan hidup ini Kesusahan yang kita alami Sesungguhnya Allah Sangat merindukan Suara doa-doa kita Merindukan kita untuk selalu mendekat kepadanya Dengan kita diberi ujian-ujian hidup ini Tidak lain supaya kita mau berdoa Dan mendekatkan diri Kepada Allah SWT Karena orang yang tidak mau berdoa Ialah orang yang sombong Yang seolah-olah Dia tidak membutuhkan Allah SWT Dan orang tersebut Itu sangat dibenci oleh Allah SWT Di dalam Quran Surat Al-Mu'min Ayat 60 Allah SWT Memerintahkan Dan menjanjikan pada hambanya Untuk berdoa Dan akan dikabulkan Berdoalah kepadaku Disaya akan aku kabulkan doamu Sesungguhnya Orang-orang yang menyombongkan diri Dari menyembahku Akan masuk neraka jahannam Dalam keadaan hinadina Maka dari itu Dengan merujuk ayat tersebut Kami tak bosan-bosannya Mendoakan Memohon kepada Allah SWT Untuk para pemirsa semuanya Yang setia menyimak Kajian-kajian Keutamaan doa di channel ini Semoga Hajat-hajat para pemirsa semuanya Segera dikabulkan oleh Allah SWT Selalu diberikan kesehatan Umur yang panjang dan berkah Rizki yang melimpah ruah Yang sedang mempunyai amanah Atau hutang Semoga Secepatnya Bisa melunasi Dan yang paling penting Dalam hidup ini Semoga Kita semua Selalu mendapatkan Selalu mendapatkan Ridha dari Allah SWT Fid dunya wal akhirah Amin Ya rabbal alamin Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT Pada kesempatan kali ini Kami akan membagikan sebuah amalan Yang mana amalan tersebut Faedahnya yaitu Yang pertama Supaya Diberi kebahagiaan Supaya cita-cita Anda Segera terwujud Supaya Hajat-hajat Anda Segera dikabulkan oleh Allah SWT Bertambah-tambah Hartanya Bertambah-tambah Pangkatnya Dicukupi Semua kebutuhannya Dijaga Badan dan hartanya Atau terjaga Badan dan hartanya Diperluas Rizkinya Hidup Sejahtera Bahagia Dan berwibawa Kemudian Faedah lainnya Yaitu Mendapatkan Pertolongan dari Allah SWT Ditinggikan derajatnya Dihilangkan Kesusahannya Dipermudah Segala urusan-urusannya Dan masih banyak lagi Faedah-faedah lain Dari Amalan tersebut Amalannya Yaitu Dibaca Setiap hari Jadi Dibaca setiap hari Setelah Solat lima waktu Kemudian Setelah membaca Amalan tersebut Membaca doa Sebanyak Tiga kali Untuk amalannya Yaitu Membaca Surat Al-Fatihah Yang pertama Setelah Solat subuh Sebanyak Tiga puluh kali Setelah Solat zuhur Sebanyak Dua puluh lima kali Setelah Solat asar Sebanyak Dua puluh kali Dan setelah Solat maghrib Sebanyak Lima belas kali Dan setelah Solat isa Sebanyak Sepuluh kali Amalan ini Bernama Amalan Wirdus Sa'dah Yaitu Membaca Al-Fatihah Sebanyak Seratus kali Dengan Dibagi Tiga puluh kali Setelah Solat subuh Dua puluh lima kali Setelah Solat zuhur Dua puluh kali Setelah Solat asar Dan Lima belas kali Setelah Solat maghrib Dan Sepuluh kali Setelah Solat Aisyah Kemudian Membaca Doa Bismillahirrahmanirrahim Ilahi Ilmu Kakafin Anis Su'ali Ikfini Bihakil Fatiha Su'alan Wakaromuka Kafin Anil Makholi Akrimni Bihakil Fatiha Makholan Wahasil Mafi Gomiri Jadi ketika Lafat Fidomiri Sebutkan Hajat-hajat Anda Yaitu Apabila Anda Menjual Tanah Atau Rumah Supaya Cepat Laku Maka Sebutkan Hajatnya Ya Allah Semoga Penjualan Tanah Atau Rumah Saya Segera Laku Dengan Cepat Sesuai Harga Yang Saya Inginkan Seperti Itu Dan doa Ini Dibaca Sebanyak Tiga Kali Wallahu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima